Intro Halo teman-teman, kembali lagi di Gaptek.id Dan akhirnya kita kembali lagi ke segmen Gaptek News Setelah sekian lama gue gak bikin Gaptek News Itu dikarenakan ada banyak urusan di luar Dan barang-barang di Gaptek juga untuk reviewan Itu ngantrinya minta ampun Jadi sorry banget kalau segmen ini juga akhirnya harus Berhenti dulu dan jadi kurang rutin Untuk ditayangin Jadi sebenarnya berita yang akan gue bawain itu gak begitu banyak Karena akan ada satu berita yang gue bahas lumayan panjang Yaitu soal Intel Core generasi ke-10 Yang akan hadir untuk CPU Mobile mendatang Jadi Intel Core generasi ke-10 dengan kodename Comet Lake ini Sudah dikonfirmasi oleh Intel Dan akan ada dua seri untuk kodename Comet Lake ini Yaitu ada seri U dan juga seri Y Jadi untuk seri U ini seperti biasa ya Seri U itu adalah CPU low voltage-nya Intel Jadi TDP-nya ratingnya ada di angka 15W sampai dengan 25W Dan sementara untuk seri Y-nya itu lebih low voltage lagi Jadi bisa dibilang ultra low voltage lah Untuk rating TDP-nya untuk seri Y ini ada di kisaran 4,5W sampai dengan 9W Jadi seri U ini bisa ditempatkan untuk laptop yang form factor-nya memang udah tipis Dan bahkan untuk laptop consumer pun itu bisa menggunakan CPU seri U ini Mungkin untuk laptop-laptop consumer yang masih ada slot 2,5 inchnya itu juga masih bisa menggunakan si CPU seri U ini Sementara untuk si seri Y Seri Y ini biasanya akan ditempatkan untuk laptop yang memang lebih tipis lagi Jadi untuk ultra thin notebook ya Yang biasanya akan banyak ditempatkan untuk kelas-kelas laptop ultrabook mungkin Tapi ultrabook yang punya performance yang nggak terlalu kenceng Yang memang tujuannya adalah untuk portabilitas Sementara untuk seri U mungkin ada ultrabook yang menggunakan seri U Tapi kebanyakan biasanya akan ditempatkan untuk ultrabook yang memang punya performance yang jauh lebih tinggi Nah untuk Intel generasi ke 10 mobile ini Nanti bakalan ada chipset terbaru yaitu 400 series chipset family Dimana chipset ini mendukung CPU low voltage hingga 6 core 12 thread Lalu memiliki integrated wifi 6 Jadi ini wifi yang paling terbaru yang lagi kekinian banget Terus memori LPDDR4X atau DDR4 dengan kecepatan 2666MHz Lalu juga peningkatan jumlah I.O agar port bisa lengkap hingga Thunderbolt 3 Sebenernya Intel udah punya CPU generasi ke 10 mereka dengan kodename Ice Lake Yang menggunakan proses fabrikasi 10 nanometer Itu ada di seri G nya mereka Nah seri G sendiri tujuannya itu lebih beda lagi Kalau seri G itu dia punya iGPU yang memang lebih kenceng daripada Intel UHD atau Intel HD Graphic Dimana untuk si Ice Lake ini dia menggunakan IGP nya itu namanya adalah Intel Iris Plus Selain itu untuk Ice Lake juga dia mendapatkan dukungan memori DDR4 dengan kecepatan hingga 3200MHz Karena memang si IGP nya ini membutuhkan kecepatan memori yang kencang Untuk Comet Lake dia masih menggunakan Intel UHD Graphic dan proses fabrikasinya sendiri masih menggunakan proses fabrikasi 14 nanometer Tapi ada yang menarik banget dari si Comet Lake ini Selain TDP yang rendah Comet Lake juga punya cache yang besar yaitu ada di 12MB Dan yang menariknya lagi untuk Comet Lake ini dia punya boost clock yang sangat tinggi Intel Core generasi ke 10 ini untuk seri U nanti dia akan ada varian Core i3, Core i5 dan juga Core i7 Untuk Core i9 gak ada karena memang Core i9 biasanya akan ditempatkan untuk CPU kelas performance CPU ini punya nama yang agak ribet karena ini masuk ke 10.000 series Ada Core i3-10-1100U, Core i5-10-210U, Core i7-10-510U, dan Core i7-10-710U Untuk seri Y ada Core i3-10-1100U, Core i5-10-210U, dan Core i7-10-510U Spesifikasinya menarik karena punya turbo boost yang sangat tinggi Bahkan 10-510U disitu punya turbo boost di 4,9 GHz untuk single core-nya Ajaibnya boost untuk seluruh core-nya itu masih tinggi di 4,3 GHz Rasanya 10-510U bisa jadi CPU gaming yang long voltage Apabila IPC-nya ini setara dengan Kavilek di laptop di generasi sebelumnya Yang 6-core di 10-710U clocknya sedikit lebih rendah Karena mungkin agak sulit ya untuk mencapai 6-core di CPU yang hemat daya kayak gini Mungkin ntar bisa aja ada laptop gaming yang hemat baterai Tapi jelas ini sangat menarik karena clock speed tersebut sebelumnya Cuma bisa dicapai di CPU mobile performance Seperti 8300H, 8750H, 9300H, 9750H, atau 9980H Yang rating TDP-nya itu ada di angka 45W lebih Seri Y gak kalah menarik karena rating TDP-nya sangat-sangat rendah Ini udah kayak CPU seri U di generasi ke-8 Tapi sekarang turun di seri Y yang jauh lebih irit Emang ini udah bakalan cocok buat laptop yang super tipis Dari Gamescom 2019 akan ada 2 highlight yang mau gue sampein Dan gue mungkin nyampeinnya singkat aja Pertama, Asus udah mengkonfirmasi bahwa akan ada seri 10.000 untuk Intel Core i9 seri X Ini untuk kelas HDT dan chipsetnya masih sama Yaitu X299 Bisa dikonfirmasi karena pada situs resmi Asus Dengan jelas udah memperlihatkan CPU compatibility-nya Akan ada refresh motherboard X299 dari Asus Yaitu Rampage 6 Extreme Encore Terus Strix Gaming 2 Dan Prime Edition 30 Lalu panel OLED untuk monitor PC Akhirnya ada yang refresh rate-nya 120Hz Jadi kemarin-kemarin gue belum lama ya Ngebahas soal macem-macem panel monitor Dan disitu juga gue bilang Kalau sekarang ini panel AMOLED udah ada yang 120Hz Dan itu terrealisasikan sama ROG dengan hadirnya ROG Phone 2 Dan gue juga disana bilang Kalau mungkin ke depan nanti untuk di PC bakalan cepet menyusul Dan akhirnya terrealisasikan juga di Gamescom 2019 ini Tapi bukan ROG yang bikin Yang bikin itu adalah Dell alias Alienware Disini Alienware berhasil merealisasikan 120Hz di panel OLED Akan tetapi ukurannya masih sangat besar Yaitu 55 inch Mungkin masih agak sulit dan mahal apabila ukurannya di 24, 27, atau 32 inch Jadi ini resolusinya 4K OLED 120Hz Dan response timenya itu 0,5ms Ditambah lagi monitor ini punya tingkat kecerahan 400 nits Sehingga mendukung DCI-P3 sampai 98% Yang berarti ini juga udah mendukung HDR10 Saran gue jangan bayangin harganya dulu Tapi kalau kalian mau ngayel ya silahkan Oke mungkin segitu yang bisa gue highlight untuk GapTech News kali ini Kira-kira menurut kalian gimana CPU terbaru dari Intel Apakah kalian setuju sama pendapat gue Kalau CPU tersebut mungkin bisa dikonfigurasikan untuk laptop gaming juga Silahkan kalian komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian Follow sosial media gue Kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar GapTech Gue Subki Dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan Sampai jumpa di lain kesempatan